Nah itu udah setahun yang lalu, tiba-tiba salah satu YouTube, saya sebut aja karena dari Muslim juga udah tahu, yang mengirim, yang memberi tahu saya pertama juga Muslim mengenai tema itu. Jadi salah satu channel YouTube, punya-nya Ibu Sofiatul, Alhayat Indonesia, mengupload ulang video RAK, tetapi diganti judul. Dan RAK tidak pernah membuat judul seperti yang Alhayat tampilkan, judul yang Alhayat tampilkan. Kami tidak pernah membuat judul. Dan tema isinya adalah mengenai 16 keistimewaan Nabi. Dan kami selalu menampilkan data itu. Seperti itu. Dan kami tidak pernah sama sekali, tidak pernah sama sekali membuat judul yang tidak sesuai dengan tema. Awal mulanya, mungkin satu minggu yang lalu, Julius me-WA salah satu teman kami. Ini Deborah buat judul seperti ini, left seperti ini. Nah, posisi saya sama teman saya, dan saya tidak lagi left. Kok ada left saya? Gitu loh. Terus si Nandar dan Pak Rudi Hanus pernah menyinggung juga di left-nya. Saya juga bingung. Loh, kapan itu? Saya bingung kan saat saya lihat, ternyata itu video setahun yang lalu di-upload ulang dan diganti judul. Seperti itu. Jadi RAK tidak pernah, saya sendiri yang menjadi moderator, dan tim tidak pernah membuat judul seperti yang dibuat oleh Bu Sofiatul mengenai membilang Nabi Cabul atau Mesum Anak Hasil Salome. RAK tidak pernah membuat judul seperti itu. Dan RAK juga selalu membuat judul bertanya, tidak pernah memberi pernyataan. Jadi saya tegaskan, kalau mau meng-up ulang, tolong sesuai dengan judul yang ada. Sesuai dengan tema yang ada. Dan harus ada klarifikasi dengan yang bersangkutan. Gitu. Jadi seperti ini menurut saya tidak elok banget. Mengganti judul, membuat judul, tetapi tidak sesuai dengan tema, bahkan saya sendiri tidak tahu. Seperti itu. Jadi siapapun YouTuber, kalau mau meng-upload, silakan. Tapi harus sesuai. Jangan diganti ataupun ditambah-tambahin. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya. Di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan satu buah berita dan sebuah video pernyataan klarifikasi dari Deborah ya. Deborah ini siapa? Ya, Deborah ini adalah pengasuhnya anak-anak Saipuddin Ibrahim. Dan bisa dibilang asistennya Sarah Ayu lah ya. Dia ini adalah seorang anggota dari Saipuddin dan Sarah Ayu. Dan sekarang ikut melayani di gerejanya Saipuddin Ibrahim ya. Jadi dia salah satu full-timer lah. Selain menjadi full-timer di gerejanya Saipuddin, Deborah sebelumnya dikenal sebagai admin di sebuah channel Kristen yang beraliran Islamophobia. Dia adalah salah satu pengurus di channel rumah apologen Kristen yang isinya kita tahu sendiri berisi serangan-serangan dan fitnahan-fitnahan untuk mengacaukan dan mengadu domba bangsa Indonesia ini. Bisa saya katakan seperti itu. Tetapi Alhamdulillah ya. Kita lihat makin hari si Deborah ini mulai berubah. Kalau dia itu dulunya itu sering melakukan fitnahan-fitnahan belakangan ya mungkin setelah melihat bosnya melihat kelakuan bosnya si Saipuddin dan juga Sarah Ayu lama-lama dia mulai sadar gitu bahwa yang dia lakukan selama ini salah dan Alhamdulillah ya video-video yang ada di channel RAK itu dihapusin. ya dihapus oleh tentu saja adminnya Deborah ya. Ya teman-teman bisa lihat ini channelnya. Ini dulu saya sebut sebagai channel yang sangat luar biasa parah. Bahkan channel ini duluan ada daripada HMC ya. Walaupun channel ini channel kecil. Secara jumlah subscriber ya. 10.000 subscriber. Ini duluan ada daripada HMC. Ini channelnya. Ya channel ini dibuat oleh si Amin Wijaya. Terus juga ada si Emen ya. Emen yang kalian tahu sendiri adalah salah satu penghujan juga. Salah satu orang yang benar-benar benci dengan Islam ya. Nah teman-teman bisa lihat bahwa akhirnya dihapusin semua. Video-video yang ada di RAK dihapusin hanya tersisa video ini. Ya hanya beberapa video yang dimulai dari 2 tahun lalu cuman sisa ini. Natal ya 2 tahun lalu 1 tahun lalu cuman ya sisa ibadah-ibadah mereka. Hanya tersisa ibadah online yang mereka lakukan. Tidak ada lagi ya video-video yang membahas dan juga menyerang Islam. Kalau enggak ini isinya semua penuh dengan video-video menyerang Islam. Dia hanya tersisa kesaksian-kesaksian dan sebagainya. Dan saya rasa ini satu hal yang positif lah. Satu hal yang bagus. Akhirnya menyadari kesalahannya. Dan menghapus semua video-video yang berisi hujatan-hujatan tersebut. Ya siapa itu Deborah saya rasa teman-teman sudah sangat tahu lah ya. Pengasuhnya anak Saipudin ya. Yang ya kalian juga sering mungkin mengejek dia juga gitu kan. Kita dulu sering mengejek dia dan ya saya minta maaf lah atas ejekan-ejekan yang kita buat. Ya jadi disini tuh ada beberapa orang di RAK. Salah satunya adalah Hellboy. Ya ini Hellboy ini adalah salah satu orang yang sangat benci Islam juga. Bahkan pernah mengancam akan membunuh saya di Medan. Ya dia pernah mengancam ingin membunuh saya. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang benar-benar Islamophobia. Ya kumpulan orang yang benar-benar benci dengan Islam. Dan Deborah itu siapa? Ya teman-teman tahu sekali ya. Ini wajah si Deborah. Inilah Deborah. Pengasuh dari anak Saipudin. Dan sekarang bekerja dengan Sarah Ayu ya. Dia jadi asistennya Sarah Ayu. Jadi kemana Sarah Ayu ya disitulah Deborah. Saya lihat ya belakangan ini memang Deborah lebih fokus ikut mengurusi yayasan yang dimiliki oleh Sarah Ayu dan Saipudin. Jadi Sarah Ayu dan Saipudin ini kan ada buat yayasan Murtadin ya. Dan Deborah adalah salah satu pengurusnya. Istilahnya orang yang bekerja di dalam. Dan disini Deborah mengeluarkan satu video yang luar biasa di RAK. Ya teman-teman bisa lihat. Dengan judul klarifikasi tim RAK tentang video Nabi Cabul Mesum Anak Hasil Salome. Ya jadi si Deborah ini membuat video klarifikasi. Ini klarifikasi tentang apa? Ya teman-teman akan saksikan ini cuplikannya ya. Jadi ini adalah video klarifikasi dari Deborah dan juga tim RAK mengenai video yang lagi mau viral ya. Belum viral kali tapi akan viral. Akan viral kalau tidak diklarifikasi. Karena isi video tersebut sangat menyakiti umat muslim. Bahkan judulnya itu luar biasa provokasi ya. Jadi video tersebut ya dibuat dengan judul dan juga thumbnail yang sangat provokasi. Dan cukup berbahaya untuk Deborah tentunya gitu kan. Dan ternyata itu adalah fitnah menurut Deborah. Itu adalah fitnah yang dibuat oleh orang Kristen sendiri. Jadi yang nge-fitnah Deborah ini bukan umat muslim. Tapi orang Kristen sendiri. Deborah di-fitnah oleh salah satu apologet Kristen. yang dianggap sebagai jagoan dan juga ya pembela kekristianan. Tetapi ternyata pembela ini memfitnah Deborah dan juga orang-orang di RAK. Ya siapa orang tersebut? Kita dengarkan ya klarifikasi langsung dari Deborah. Selamat malam sahabat setia rumah Apolojet Kristen. Untuk malam hari ini spesial buat teman-teman. Menyapa kerinduan saya juga. Untuk teman-teman rumah Apolojet Kristen ya. Ini udah live ya Pak ya? Kok di Youtube? Sudah-sudah. Sudah-sudah. Sudah-sudah baru. Oke. Nah. Sorry. Nah selamat malam sahabat semua rumah Apolojet Kristen. Saya sapa dulu teman-teman yang di live chat. Ya. Sudah lama kayaknya. Saya tidak mengudara nih. Mengobatin kangen juga dan saya penasaran kok pada rame-rame gitu loh. Saya dikirim link rame-rame ini ada apa gitu ya. Nah karena satu bulan lebih ya kira-kira dua bulanan ya Pak Zarnet. Pak Bulus ya. Saya tidak mengudara karena memang saya ada urusan yang. Saya ada pelayanan kegiatan yang harus saya jalankan gitu. Jadi memang rumah Apolojet Kristen saya sendiri ada kesibukan jadi lama tidak mengudara gitu. Tapi tiba-tiba kok saya itu dapat link rame. Wah Deborah di apa namanya penjarakan, dilaporkan loh. Saya bingung. Saya sudah berapa bulan ini tidak mengudara kok. Katanya saya ini bikin huru hara. Nah huru hara apa ini yang saya lakukan gitu loh ceritanya. Nah saya cerita nih ya Pak Gadet ya sedikit mengklarifikasi tentang tuduhan teman-teman muslim yang menuduh saya membuat konten dengan judul mesum atau anak nabi itu hasil salome. Nah ini saya sendiri kawan-kawan ya. Saya itu sebenarnya malah tidak tahu. Karena RAK tidak pernah membuat judul yang seperti itu. Dua tahun RAK mengudara selalu RAK itu membuat pertanyaan. Selalu menanyakan. Bukan memberi pernyataan. Mungkin teman-teman muslim juga tahulah ya RAK itu bukan baru sebulan dua bulan. Sudah dua tahun kita mengudara. Tapi kami tidak pernah mau membuat judul langsung memberi pernyataan atau menjustice atau menggiring. Tapi kita selalu membuat, kita selalu bertanya. Makanya RAK membuat judul KBKIM. Kristen bertanya kesempatan Islam menjawab. Nah tiba-tiba saya dikasih kabar katanya Deborah membuat judul Nabi Cabul, Mesum, Anak Hasil Salome. Saya pikir aja saya cari-cari. Kapan saya bikin judul kayak gitu? Karena kami tidak pernah membuat judul yang tidak ada datanya. Selalu RAK membuat judul sesuai data yang kami punya. Nah selalu yang membuat tema, kami punya tim, kami membuat tema. Dari sini juga ada Pak Bulus. Kita selalu berdiskusi. Gitu loh. Kita tidak pernah mau asal membuat, kita tidak mau seperti itu. Nah tetap. Bahkan kalau ada teman-teman muslim pun masuk, kita selalu menanyakan data. Kita tidak mau artikel. Kita selalu menanyakan data. Karena kami sebelum ngomong selalu menampilkan data. Kami tidak pernah mau membawakan tema kalau tidak ada data. Bahkan kami tidak pernah mau membuat tema dari artikel. Seperti itu. Terus tiba-tiba kok ada judul tentang video Nabi Cabul, Mesum, Anak Hasil Salome. Nah disitu saya mau klarifikasi ya. Mungkin teman-teman sahabat setia RAK merasakan. Bahkan saya di WA salah satu orang RAK, teman RAK. Ya fan RAK. WA. Bu kok lama enggak live, lama enggak mengudara. Kami kangen nih. Saya muter-muter cuma muter-muter channel Youtube orang lain. Nah saya bilang nanti Pak kami, saya lagi ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Seperti itu. Karena saya ada pelayanan juga. Seperti itu kan. Nah tiba-tiba saya dapat WA kok isinya seperti itu. Mungkin setahun yang lalu RAK atau mungkin Youtube-Youtube lain selalu kita live bersama beberapa channel. Nah itu udah setahun yang lalu, tiba-tiba salah satu Youtube, saya sebut aja karena dari Muslim juga udah tahu, yang mengirim, yang memberi tahu saya pertama juga Muslim mengenai tema itu. Jadi salah satu channel Youtube, punyanya Ibu Sofiatul, Alhayat Indonesia, mengupload ulang video RAK, tetapi diganti judul. Dan RAK tidak pernah membuat judul seperti yang Alhayat tampilkan, judul yang Alhayat tampilkan. Kami tidak pernah membuat judul. Dan tema isinya adalah mengenai 16 keistimewaan Nabi. Dan kami selalu menampilkan data itu. Seperti itu. Dan kami tidak pernah sama sekali, tidak pernah sama sekali membuat judul yang tidak sesuai dengan tema. Awal mulanya, mungkin satu minggu yang lalu, Julius me-WA salah satu teman kami. Ini Deborah buat judul seperti ini, live seperti ini. Nah posisi saya sama teman saya, dan saya tidak lagi live. Kok ada live saya? Gitu loh. Terus si Nandar dan Pak Rudi Hanus pernah menyinggung juga di live-nya. Saya juga bingung. Loh, kapan itu? Saya bingung kan saat saya lihat. Ternyata itu video setahun yang lalu di-upload ulang dan diganti judul. Seperti itu. Jadi RAK tidak pernah saya sendiri yang menjadi moderator dan tim tidak pernah membuat judul seperti yang dibuat oleh Bu Sofiatul mengenai membilang Nabi Cabul atau Mesum Anak Hasil Salome. RAK tidak pernah membuat judul seperti itu. Dan RAK juga selalu membuat judul bertanya, tidak pernah memberi pernyataan. Jadi saya tegaskan, kalau mau mengup ulang, tolong sesuai dengan judul yang ada. Sesuai dengan tema yang ada. Dan harus ada klarifikasi dengan yang bersangkutan. Jadi seperti ini menurut saya tidak elok banget gitu loh. Mengganti judul, membuat judul, tetapi tidak sesuai dengan tema. Bahkan saya sendiri tidak tahu. Seperti itu. Jadi siapapun YouTuber kalau mau mengupload silahkan. Tapi harus sesuai. Jangan diganti ataupun ditambah-tambahin. Seperti itu. Ya teman-teman sudah dengar ya bantahan dari Deborah perihal video tersebut yang sempat viral ya. Karena ini satu video yang luar biasa dari segi thumbnail dan juga judul ya. Dan juga ya narasi di dalam itu cukup menyakitkan umat muslim. Dan ternyata menurut Deborah itu adalah video yang di re-upload. Ya di re-upload terus ditambah bumbu kecap oleh ya Sofiatul. Dari channel Alhayat Indonesia. Channel yang notabene adalah channel yang sangat membenci Islam. Teman-teman harus garis bawahi ya. Itu adalah channel yang luar biasa membenci Islam. Ya jadi kemarin itu sempat viral. Ya di kalangan muslim tentunya. Terutama di internal kita ya. Waktu itu kita sempat terkejut melihat video tersebut. Dan ya saya termasuk istilahnya sudah mau siap-siap membahas video tersebut. Tapi Alhamdulillah ya. Alhamdulillah si Deborah duluan menghapus video tersebut. Jadi videonya itu judulnya seperti ini. Muhammad Nabi Cabul lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Ini gambar thumbnailnya. Ya ini gambar thumbnailnya. Yang video dimaksud sama Deborah. Yang dibuat oleh siapa? Alhayat Indonesia. Ya dibuat oleh channel Alhayat Indonesia. Tapi isi dalamnya adalah Deborah. Ya terus. Judul yang dibuat apa? Judul yang dibuat adalah ini. Teman-teman bisa lihat. Tunggu ya saya matikan dulu ini. Ini benar-benar ngeri ya kawan-kawan. Jadi judulnya saja dan juga gambar thumbnailnya itu luar biasa sekali. Nah ini ya. Ini judulnya. Ini judulnya. Nabi Cabul Mesum. Anak hasil Salome. Yang lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Bayangkan kawan-kawan ya. Jadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah begini-begini-begini. Dan yang ngomong itu adalah siapa? Deborah kawan-kawan. Inilah. Inilah kerjaan dari Alhayat Indonesia. Dan kita sudah save sebenarnya video tersebut. Kita sudah save. Bahkan linknya juga sudah ada ya. Yaitu ini. Dan sekarang video tersebut disetel untuk pribadi. Tetapi sudah kita save. Kita sudah simpan. Tetapi yang kasihan itu siapa? Kalau sempat ini viral. Yang kasihan itu adalah Deborah. Yang kasihan itu Deborah. Karena menurut Deborah. Ini gak sesuai. Itu sudah diotaati. Sudah di silahnya diubah-ubah. Dia gak ngomong seperti itu. Tetapi judul dan juga thumbnail itu sudah diotaati. Sudah diubah oleh Sofiatul. Jadi istilahnya Deborah ini di fitnah sama Sofiatul. Inilah saya bilang ya. Jahatnya si Sofiatul ini. Selama ini kan kita tahu bahwa Sofiatul ini suka membuat video-video yang isinya fitnahan kepada Islam. Teman-teman bisa lihat ya. Ini channel si Sofiatul, Alhayat ya. Dia ini adalah orang yang mungkin punya sakit hati atau dendam masa lalu kepada Islam. Sehingga ya selalu mencoba memfitnah Islam. Membuat video-video fitnahan semua. Jadi contohnya ini ya. Kalian bisa lihat semua video-videonya. Semua. Exposing Muhammad, si Nabi Palsu bersama Ahmed dan Sofiatul. Misteri, Lobang, dan Momo gitu kan. Sebenarnya video-videonya itu kalau kalian tonton isinya adalah provokasi. Arif Dovedia dan sebagainya gitu kan. Ini dia pakai lagi gambar tersebut. Dan ya banyak sekali lah video-video kebencian dia kepada Islam. Kisah cinta yang terkoyak. Mantan istriku menjadi ibu tiriku. Jahit. Allah dan iblis sama-sama berwayu untuk Nabi. Jadi video-video dia ini adalah video-video isinya provokasi semua. Dan ya dia merasa dirinya itu aman karena berada di luar negeri menurut dia ya. Menurut klaim dia, dia tinggal di luar negeri. Sehingga dia berhak. Dia bisa berkata-kata sesuka hatinya. Ya gak masalah kalau kamu mau menyerang Islam, kamu mau memfitnah Islam, gak masalah Sofiatul. Tetapi janganlah kamu bawa si Deborah ini gitu kan. Kasian dia. Kamu ambil videonya, terus kamu tambah-tambahin. Kamu buat thumbnail, kamu buat judul sesuka hati kamu. Terus kamu buat seakan-akan itu dia yang ngomong. Kasian dia. Kasian si Deborah-nya gitu. Kalau ada apa-kenapa-kenapa ya Deborah-nya yang babak belur. Deborah-nya yang mampus. Jadi inilah kelakuan dari ya kawan kita sebelah. Bahkan temannya pun hampir ya mau dia celakai gitu. Hampir celaka gara-gara dia. Saya gak nyangka gitu ya. Bagaimana perasaan si Deborah. Kalau sampai ya video ini benar-benar sampai viral sekali. Dan kenapa-kenapa. Ya saya gak bisa bayangkan gitu. Kasian si Deborah-nya. Kasian Deborah-nya karena ya dia yang jadi kena sasaran gitu. Padahal dia gak melakukan apapun ya. Istilahnya ya memang dia sering menyerang Islam. Tapi itu kan di masa lalu. Bukan sekarang. Jadi kalau Deborah kena, saya rasa kurang fair, kurang adil. Dan kasianlah buat Deborah-nya. Jadi menurut teman-teman, kira-kira tanggapan kalian gimana? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan ini mungkin buat pelajaran juga. Buat teman-teman Kristen gitu kan. Ya hati-hati dengan yang namanya Sofia Tullini. Karena kebencian dia kepada Islam, itu dia gak segan-segan menarik orang lain untuk ikut. Dia akan menggunakan segala cara untuk menarik kalian agar berada di kubu yang sama dengan dia. Agar berada di kapal yang sama dia untuk membenci Islam. Segala cara dia lakukan gitu. Jadi istilahnya dia menarik kalian gitu. Untuk berada di kapal yang sama. Bayangin ya. Inilah videonya. Ini gambar thumbnailnya. Ngeri gak kawan-kawan? Jadi kita apresiasi juga lah si Deborah ini yang istilahnya sudah mau menghapus video-video yang ada di Raka. Semua video-video yang membahas Islam yang mungkin dia tersadar gitu. Ini kalau sampai dia diperiksa oleh polisi, maka video-video Raka itu bisa jadi bukti semua gitu. Betapa dia benci kepada Islam. Karena isi video di Raka itu semua adalah kebencian kepada Islam. Walaupun sebenarnya kepolisian bisa saja mengambil video yang sudah dihapus. Tetapi itu kan butuh energi ekstra. Dan kita harap ya sudahlah. Kita maafkan apa yang dilakukan demokra. Kita bukan orang yang pendendam seperti itu. Kalau saya ya. Kalau saya pribadi gitu. Saya bilang ya sudahlah gitu. Kita bukan orang yang istilahnya ya suka. Suka sekali menebar kebencian. Sedikit-dikit lapor gitu. Kita bukan umat seperti itu. Walaupun kita di fitnah seperti itu selama ini ya. Kita di fitnah tukang lapor. Tapi kan faktanya dan kenyataannya ya terbukti. Yang suka lapor itu siapa. Ada kok jejaknya. Ada bukti-buktinya yang tukang lapor itu ya siapa gitu. Bahkan saya sendiri aja paling sering dilaporkan ya. Jauh sebelum ini saya sudah sering dilaporkan oleh orang-orang sebelah. Tapi Alhamdulillah ya. Yang kita lakukan memang sesuai kenyataan dan sesuai fakta. Kita ngomong ada datanya. Bukan asal ngomong. Jadi disini ya. Ini adalah bukti nyata kengerian loh. Kengerian dari kebencian isofiatul kepada umat muslim. Yang bahkan tega menarik orang-orang ya. Menarik orang-orang lain untuk ikut berada di kapal yang sama dengannya. Yaitu kapal untuk menyerang Islam. Kapal yang benar-benar isinya itu kebencian semua. Saya nggak tahu besok-besok apakah akan ada orang lain. Yang ditarik lagi sama si Al-Hayat ini ya. Dan bagi teman-teman Kristen yang masih bisa berpikir dengan waras ya. Saya bilang dengan waras. Dan bisa benar-benar mau menjaga kedamaian Indonesia. Orang yang benar-benar masih berpikir untuk kedamaian. Saya harap tinggalkanlah channel-channel yang isinya itu kebencian seperti ini. Ini hanya akan meracuni diri kalian. Kalian menonton channel-channel seperti ini hanya memupuk kebencian di dalam diri kalian. Apa gunanya? Apa gunanya gitu nonton seperti ini? Yang ada nanti kalian tambah benci, tambah emosi dengan orang. Harusnya kita tuh melepaskan pengampunan. Harusnya kita tuh melepaskan beban kebencian itu. Jangan. Kalau kalian tanya sama saya, saya dapat video kebencian-kebencian kepada Islam itu banyak sekali. Video-video yang dibuat oleh channel-channel Kristen yang isinya memfitnah Islam. Menghujat Islam. Saya nonton itu loh. Dan saya berusaha sampai sekarang agar jangan terkontaminasi dan jangan terpengaruh. Walaupun isinya itu ngeri sekali. Dan Alhamdulillah ya, saya masih bisa menahan diri gitu. Masih bisa menahan diri agar tidak ikutan seperti mereka gitu. Jadi kembali lagi, inilah bukti nyata tersebut. Betapa ngerinya kebencian itu yang coba ditularkan kepada orang lain. Coba ditularkan terus ke orang lain oleh si Alhayat Indonesia atau Sofiatul. Dia ini gak lebih daripada orang yang membenci Islam yang menggunakan data CP. Jadi powerpoint dia itu adalah powerpoint dari CP. Dan kalau kalian bilang dia pintar, ya terserah kalian. Kalau pintar bahasa Inggris, ya karena dia tinggal di luar. Terus kalau bicara powerpoint, saya agak lucu gitu. Karena beberapa kesempatan, Sofiatul itu kalau laptopnya mati atau datanya gak ada, dia gak bisa apa-apa. Waktu itu pernah ya, mau debat sama Ustadz Alwan, sudah tentukan waktu, sudah tentukan hari. Yang jadi mediatornya itu Edis, ya di tempatnya Edis. Tiba-tiba debatnya dibatalkan. Hanya karena data si Sofiatul ya, yang dia kirimkan kepada Airband, gak bisa dibuka. Gara-gara Airband bilang internetnya mati. Lucu gitu ya, gak ada powerpoint langsung gak bisa debat. Ya karena memang data-data hujatan itu adalah data-data yang dibuat oleh apologet-apologet luar negeri gitu. Yasmid, ya terus si CP, dan yang lainnya. Itu kan data-data mereka. Dan kenapa kita mau gitu kan, mengambil kebencian-kebencian dari orang luar dibawa ke Indonesia. Kenapa kita harus ikut-ikutan menanamkan kebencian itu. Saya aneh gitu liatnya. Dan saya harap ya, ya kita bisa berubah menjadi lebih baik. Dan jangan aneh-aneh. Ya, jangan aneh-aneh. Mungkin itu saja bagi saya. Dan semoga ya Deborah ini benar-benar bisa belajarlah dari kasus Saifuddin Ibrahim. Ya, dan juga kebenaran yang terjadi ya. Kalian, kamu sudah lihat sendiri gitu. Bahwa kebencian itu gak ada gunanya. Kamu lihat, kebencian Saifuddin itu hanya membawa kepada Saifuddin ke jurangnya sendiri gitu. Kebencian itu hanya membawa kita ke jurang. Ya, semoga si Deborah bisa belajar dan benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja yang bisa kita harapkan ya. Dan saya sampaikan, kita doakan semoga dia jadi orang yang lebih baik. Ya, fokus sajalah dengan pelayanan kamu di Yayasan dan Gereja Murtadin Indonesia. Itu saja pesan yang bisa saya sampaikan ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan kami yang di 2023 ini memang tambah berat. Ya, karena kita bukan hanya berjuang. Tetapi kita juga harus menangkal serangan-serangan yang dibuat oleh orang-orang yang ingin ya. Mencelakai saya dan menutup channel ini. Sehingga ya benar-benar energi ekstra harus dikeluarkan untuk tahun 2023 ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan kami. Dapat disalurkan melalui Bank BSI yang ada di bawah. Ya, karena tanpa dukungan kalian. Ya, sangat berat lah. Ya, sangat berat untuk saya untuk berjuang sendiri. Menghadapi sekumpulan orang-orang yang begitu ingin. Ya, begitu ingin mencelakai saya. Mungkin itu saja dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Dan di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.